Pemimpin saya masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pihak yang akan terlibat dalam penyusunan neraca komoditas di antaranya adalah badan pusat saksistik, kemudian juga kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kemudian juga kementerian perdagangan, dan selanjutnya adalah pelaku industri dan berbagai asosiasi dari hulu sampai hilir, tadipun juga sempat kita singgung bersama Bapak Danang seberapa penting melibatkan pelaku industri dan berbagai asosiasi dari hulu sampai hilir dalam penyusunan neraca komoditas ini. Kita beralih ke grafis yang kedua, neraca komoditas nantinya berisi real-time data hasil produksi dan pasokan seluruh komoditas di Indonesia, baik untuk keperluan industri maupun dari sisi konsumsi pemirsa. Ya, untuk neraca komoditas. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat nilai impor bahan baku penolong Indonesia dari 2016 sampai dengan tahun 2020. Di 2016, di 101 miliar dolar AS, 2017, di 118 miliar dolar AS, 2018, di 142 miliar dolar AS, dan 2019, di 126 miliar dolar AS, dan di 2020, di 103 miliar dolar AS. Kemudian, perincian impor Indonesia di Januari 2021, kita beralih ke grafis selanjutnya, di mana bahan baku penolong di 74,39 persen, barang modal di 14,93 persen, konsumsi di 10,68 persen. Pemberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, yang merupakan Direktur Eksekutif APINDO. Pak Danang, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Pak Danang, dalam penyusunan neraca komoditas ini, dari pihak pengusaha, masukan apa yang akan diberikan kepada pemerintah, Pak? Ya, masukan paling strategik yang kami inginkan adalah, dengan adanya neraca komoditas, itu pastinya juga bisa dipakai untuk sebuah roadmap untuk dalam secara gradual mengurangi forecast atau mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri, terutama impor bahan baku. Tujuan pemikiran seperti ini, kalau negara memiliki ketersediaan bahan baku secara domestik lebih baik, maka produk-produk di dalam negeri bisa diproduksi secara lebih ekonomis, lebih efisien, sehingga kompetitif indeksnya bisa menaik, gitu. Dan kalau ini masih menjadi ketergantungan kita terhadap bahan baku masih terlalu tinggi dari luar negeri, maka produk-produk kita akan kurang kompetitif dibandingkan produk negara lain yang bisa memproduksi bahan baku dari dalam negeri mereka sendiri. Kan konteks berpikirnya begitu. Nah, di mana keterlibatan pengusaha dalam hal ini, maka pengusaha mestinya secara terbuka, transparan, dan akuntabel memiliki kewajiban untuk mensuplai data kepada pemerintah terkait dengan kebutuhan mereka. Sehingga kebutuhan itu bisa terencana dalam satu tahun, dua tahun ke depan, dan seterusnya, sehingga tidak diusulkan persenjuan impor secara dadakan. Kalau secara dadakan juga memang akan menyulitkan pemerintah. Tetapi kalau itu terencana dan terbuka di dalam data neraca komoditas, maka pemerintah juga akan memiliki kemudahan untuk dengan cepat memberikan persetujuan atau memiliki perencanaan strategik dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku industri yang harus diimpor dari luar negeri. Jadi ini juga sejalan dengan proses semacam bada bahan baku kita. Ingat, kita masih sangat-sangat tergantung dari luar negeri terkait bahan baku produk, contoh gula, kristal, rafinasi, contoh garam industri, contoh produk-produk untuk teknologi tinggi, otomotif, dan kemudian produk-produk untuk kesehatan, tekstil. Dan itu sudah masih banyak sekali tergantung dari luar negeri. Apalagi bahan pangan yang saat ini sedang dikejar, ya kan. Nah, kalau memiliki kekuatan disuasem pada produk bahan baku dalam negeri, maka ini akan membantu industri dan membantu di dalam proses hilirisasi produk-produk, sehingga masyarakat di dalam negeri bisa mendapatkan produk-produk secara berkualitas dengan harga yang lebih murah. Nah, kita bisa lebih kompetitif dengan dibandingkan dengan negara-negara di luar. Jangan sampai kita hanya berpikir hanya menjadi satu market yang sangat besar, menjadi satu pasar yang sangat besar, karena kita berpikir trade terus menarut, tetapi kita harus berpikir menjadi produk-produk. Nah, kalau kita menjadi produsen, kita punya direct market yang sangat besar, dengan konsumsi kelas menengah Indonesia yang makin tahun makin bertumbuh, kan, sehingga ini menjadi satu kekuatan pasar yang besar. Itu tujuan pentingnya, Mas. Baik, ketika ini berjalan dengan lancar, Pak Danang, apakah ini juga akan menurunkan, bisa dikatakan mungkin dari sisi tensi, mungkin Pak dari sisi keadaan, karena beberapa waktu terakhir ketika pemerintah memutuskan melakukan impor, baik dari impor gula, ini sempat menembulkan juga polemik dari beberapa pihak, Pak Danang. Iya, betul. Makanya ini kan masing-masing kementerian kan menerbitkan kebijakan yang sesuai subyektivitas kepentingannya kementerian itu sendiri. Orang lain berbicara ekosektoral, bolehlah. Tetapi saya berbicara bahwa mereka memiliki subyektivitas kepentingannya sendiri. Saya ingin melihat kalau pada penduduk, apa namanya, dengan adanya perintah menyusun neraka komunitas ini yang nanti akan dilahirkan perpresnya, maka itu semua kementerian akan teamwork untuk menyajikan data secara bersama-sama, secara terbuka, dan secara akuntabel. Karena di situ juga akan terlibat dunia usaha. Kemudian kementerian koordinator akan menerbitkan data neraka komunitas itu yang boleh diakses oleh dunia usaha dan pemerintah dalam arti kementerian sektor, sehingga mereka saling tahu. Nah saat ini banyak sekali terbit peraturan-peraturan menteri terkait dengan persetujuan teknis, atau terkait dengan rekomendasi teknis, atau terkait dengan keputusan persetujuan impor terhadap industri tertentu. Nah kalau ini boleh diambil secara lebih tinggi, tidak hanya oleh menteri sektor, tetapi oleh menteri koordinator, maka ini akan membuat akuntabilitas data, transparansi data, menghilangkan subyektivitas kepentingan masing-masing menteri itu. Bahasanya ya ekosyektoralnya pasti akan berkurang lah. Tapi proses yang, apa rencana strategi yang kita ingin dapatkan adalah nanti akan memunculkan sebuah roadmap pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap importasi bahan baku dari luar negeri. Itu yang paling utama. Dengan adanya sebuah peta jalan untuk kebutuhan bahan baku itu, seperti tadi Mas juga sudah papatkan di dalam PowerPoint tadi, dia sampaikan di situ bahwa importasi bahan baku cenderung meningkat tahun ke tahun kan, bukannya menurun gitu. Artinya apa? Industri bahan baku dalam negeri kita benar-benar belum diperhatikan secara cukup, secara proper oleh pemerintah. Nah, neraka komoditas ini adalah basic, sebuah data awal yang disajikan kepada publik dan pemerintah untuk mengambil langkah strategi berikutnya. Bagaimana industri kita atau BUMN kita mengarah untuk memproduksi bahan baku, bahan penolong untuk industri, sehingga kapasitas kebutuhannya cukup, kualitasnya baik, harganya murah, dan akan mendorong industri dalam negeri kita untuk tumbuh semakin kompetisif. Jangan biarkan mereka, industri dalam negeri ini, tergantung terus-menerus dengan bahan baku impor. Ada dua masalah besar kalau kita terus-menerus tergantung dengan bahan baku impor. Pertama, masalah kebijakan politik luar negeri. Ya, ada juga negara yang tiba-tiba, ah nggak mau lah, ngexplor di Indonesia, masih ada kepentingan lain. Mereka akan mengutamakan kepentingan dalam negeri atau politik internasionalnya. Yang kedua, itu tergantungan dengan kurs mata uang asing. Semakin floating mata uang asing, semakin unpredictable mata uang asing, semakin dunia industri tidak bisa memastikan ketercukupan bahan baku mereka. Karena harganya menjadi fluktuasi. Nah, dua hal ini harus diatasi. Dengan cara apa? Yuk, tingkatkan suara tembada dalam negeri terkait pemenuhan bahan baku untuk industri. Nah, sementara ini, Nuhon Sewu, pemerintah belum benar-benar mampu melakukan hal itu. Gitu, Mas. Baik, Pak Danang, ini untuk terkait dengan alur nih, Pak, untuk penyampaian data dari para pelaku usaha kepada pemerintah untuk neraja komunitas ini. Banyak pihak yang memperkirakan secara konsep kebijakan ini memang bagus. Meski di lapangan justru merangsang para pelaku usaha untuk berbuat curang nih, Pak. Curangnya di mana kira-kira? Mungkin untuk kepentingan pribadi atau mungkin kelompok tertentu, mereka menyampaikan sebenarnya kebutuhan bisa dikatakan di angka lima puluhan begitu. Tapi karena ingin ada tujuan dan arah tertentu, mereka mengatakan stoknya hanya empat lima ataupun tiga puluh begitu. Alur transparansi dari para pelaku usaha untuk menyampaikan dari sisi data, Pak Danang. Ya, memang ada kecurigaan begitu. Saya kira itu wajar saja. Tetapi ketika proses persetujuan pembahasan mengenai data, data narata komoditas kan tidak bisa kita biarkan. Hanya sepenuhnya percaya pada data yang disusulkan oleh, baik oleh dunia usaha ataupun oleh kementerian sektor. Karena data-data ini selalu sering berbeda antara kementerian dengan asosiasi dunia usaha misalnya, atau antar kementerian, atau dengan kementerian dengan BPS. Itu sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia. Banyak sekali data yang berbeda tergantung kepentingannya siapa dan tergantung siapa menerbitkan data itu. Maka di proses nanti dalam penyusunan narata komoditas untuk memastikan akuntabilitas data itu perlu sebuah kebesaran hati dan proses yang harus dilakukan melalui kema audit. Untuk menentukan benarkah Anda butuh 40 ton selama satu tahun, bagaimana cara menunjukkan 40 ton itu, dan bagaimana pemerintah bisa melihat benar terjadi kebutuhan 40 ton. Nah, ada satu proses yang kita sepakati bersama dulu. Arturan mainnya untuk menyediakan data itu harus fix dulu gitu. Jangan tiba-tiba rapat konsolidasi data, tapi mekanisme penyusunan data, terus kemudian uji petik dan uji kesahian terhadap data itu harus diverifikasi dulu. Ini menjadi concern besar kita, karena kita juga tahu BPS sendiri sebagai pusat database nasional kita, juga kadang-kadang berbeda dengan data kementerian, padahal sesama lembaga negara. Terus dunia usaha dilarang menyajikan data oleh KPPU misalnya. Nah, ini menjadi volume besar di tingkat kita, dan harus kita perbaiki dulu, harus kita pemuals dulu nih. Meratakan dulu kesepakatan kita tentang teknik, cara, metodologi penyediaan data yang akuntabel dan transparan. Pak Adana, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi Pak, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemerhatian bersama kami, Pak Adana, akan segera kembali. Sesehat lagi.